Pemirsa Polresta Bandung meresmikan Polsek Cangkuang di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung setelah tiga bulan proses pembangunan sebelum memiliki gedung baru pelayanan masyarakat di wilayah Polsek Cangkuang dilakukan di gedung yang disewa oleh kepolisian. Kapolresta Bandung Kombes Polkusworo Ibo meresmikan gedung baru Polsek Cangkuang di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Gedung baru Polsek Cangkuang diresmikan setelah melakukan proses pembangunan sekitar tiga bulan lalu. Sebelumnya yakni sejak tahun 2022 pelayanan masyarakat di wilayah hukum Polsek Cangkuang dilaksanakan di gedung sewaan dari pihak kepolisian. Di gedung baru Polsek Cangkuang kini terdapat banyak fasilitas seperti ruang pelayanan hingga ruang tahanan. Jadi memang semenjak dibangunnya struktur organisasi daripada Polsek Cangkuang dimana sebelumnya Kecamatan Cangkuang ini untuk melapor harus di Polsek Banjaran. Dari 2022 mulai ada struktur organisasi untuk Polsek Cangkuang di Kecamatan Cangkuang ini namun selama dua tahun terakhir memang kami sewa, ya sewa gedung kepada masyarakat untuk memberikan payah kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah lahan yang sudah dihibahkan dari PT Matrix ini di 2024 mendapatkan anggaran dari kedinasan, dari DIPA ya senilai 1,2 miliar untuk membangun Polsek Cangkuang ini dengan lahan seluas 800 meter dan yang memang gedung ini yang diperuntukkan untuk Polsek. Ada ruang tahanan, ruang pelayanan, kemudian ruangan tiap-tiap anggota sehingga semoga ini memberikan kenyaman lebih untuk masyarakat dalam melaporkan aduan-aduan baik laporan kehilangan atau aduan pidana dan ini menjadi cabuk motivasi bagi anggota Polsek Cangkuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Diharapkan dengan adanya gedung baru membuat pelayanan masyarakat bisa lebih baik lagi. Rezitya Prasaja, Bandung TV